hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku Tami di video kali ini aku mau memenuhi janji aku di requestan kalian di video aku yang ini tentang hijab ala selebgram disitu banyak banget komen yang minta aku untuk nge-review beberapa chiput ninja disitu kalian juga komen dari chiput ninja-chiput ninja yang emang bernama ya ada beberapa dan disini aku akan review tiga dulu chiput ninja nya dari atalaskal terus dari unico dan chiput ninja nya Marrakesh haramain sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk like comment dan subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin videonya Oke langsung aja kita lanjut ke video ini chiput ninja yang pertama ini chiput ninja nya dari atala ini dia kalau pas dipakai langsung ngepas banget di muka dan ini tuh bahannya premium cotton kayak gini dan disini dia itu enggak ada enggak dijahit lagi tapi aku lebih suka kayak gini sih jadi kalau misalkan pakai baju itu enggak akan ada gulungannya gitu terus ini ini dia ada tempat scrunchy nya dan sini ada slatingnya juga cuma disini masih ada rambut kita kelihatan disini cuman ini kan tempat scrunchy Nah untuk bolongan rambut udaranya tuh disini aku tutupin ini ini adalah bolongan dari cuman ini tuh nah dia panjangnya segini menutupi dada ya tuh panjangnya segini menutupi dada dan di lehernya juga enggak 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 kencang ya dia enggak kendor tapi enggak nyeket juga jadi enak terus disini Nah aku sukanya disini dia itu enggak ada jahitan disini kan biasanya suka ada ada lipatan jahitan ya Jadi kalau pas kita pakaian pashmina itu kayak ngegulung melembung gitu nah kalau disini ini jahitannya dimulai dari sini jadi ah sini ya guys jadi enggak ngeganggu saat kita pakai si pashmina nah kayak gini atalaskal ini tuh bahannya dia menyerap keringat sih ya kan kalau ada tuh ya bahan yang bling bling kayak mengkilat gitu itu rada kalau menurut aku nggak menyerap keringat kalau ini menyerap keringat dan adem ya ini benar adem Oh ya ini aku beli dengan harga Rp55.000 kalian bisa langsung cek aja di description box nanti aku taruh semua linknya di situ jadi kalian bisa langsung beli bisa langsung klik nah ini dari bagian samping kita tuh jadi kayak kecil gitu loh kalau pakai ini aku posminanya di bawah polis rudumnya yang ada aja ya nggak licin juga saat dipakai anggap aja ini rapi ya aku cuman pengen nyoba aja kita lanjut ke plasminanya yang kedua ini ciputinja yang kedua ini ciputinjanya dari Marrakesh Haramain dia bahannya itu kayak bahan kaos gitu dan disini tuh dia ada jahitannya gitu kalau tadi kan yang pertama dia nggak ada jahitannya ini sama agak lebih pendek sedikit sih tadi agak hampir sama lah dan ini tuh lebih tebel dari si atala terus untuk bagian belakangnya ini ada tempat scrunchy nya dan sini tuh udara bolongan udaranya juga sama yang disini terus untuk lehernya menurut aku agak nyekek dia lebih stretch nya tuh lebih kuat apa ya lebih stretch yang tadi yang pertama yang atala ini tuh kayak kenceng banget gitu di leher nggak banget sih tapi aku kurang nyaman pakai ini dan lebih tebel juga itu kayak harus mundurin gitu guys mundurin dulu nah ini juga jahitannya dimulai dari sini ini nggak ada jahitan sama sekali dan aku baru baca description boxnya kalau ini tuh cocok untuk orang yang wajahnya tirus aku bulat jadi kayaknya makin bulat karena dia tuh disini tuh menampakkan rahangnya lebih menampakkan rahang pipi kita jadi kayak bulat banget sih aku ngerasanya tapi ini untuk keseluruhan aku lebih suka yang tadi nah ini bahannya juga adem sih sama adem juga Oh ya ini harganya Rp40.000 tuh kayak kayak aku gitu kurang enak dan aku tuh sebenarnya kurang suka kalau misalkan hijab eh hijab apa ciput ninja itu sampai sini sampai sini emang sih dia menutupin bagian depan kita apalagi kalau misalkan kita pakai baju yang ini tuh belahannya tuh lebar gitu kalau ini kan kayak gini jadi kayak aman-aman aja cuman ini tuh jadi kayak menambah volume-volume di badan kita jadi kelihatannya badannya tuh kayak gede gitu padahal ya emang gede cuman karena ada tumpukan-tumpukan dari bahan ini jadi kelihatan makin lebih lebih besar aja sih ini yang Marrakesh haramain lanjut lagi kita ke ciput ninja yang ketiga lanjut guys ini ciput ninja terakhir yang aku review hari ini ini ciput minjanya dari Uniqlo jadi ini adalah ciput ninja kolaborasi dari Hana Tajima jadi Hana Tajima itu adalah salah satu fashion desainer gitu nah dia kolaborasi untuk menciptakan ciput ini ini ciput ternyaman sih kalau menurut aku ini ringan dia tipis tapi enggak narawang di sini juga ada ya jahitannya sedikit pokoknya sini tadi jahitannya sedikit doang sedikit doang untuk bagian atas dia jahitannya dimulai dari sini tapi karena bahannya jahitannya emang enggak tebel tipis jadi ya enggak kelihatan enggak masalah dan untuk bagian scrunchy nya ini dia tuh enggak ada bolongannya sama sekali kayak tadi tuh dia tuh enggak ada bolongannya sama sekali dan itu bener-bener stretch banget adem apa ya udah nggak ngerti lagi deh ini kayak kayak aku enggak pakai apapun gitu kayak enggak pakai ciput ninja sama sekali di lehernya juga dia agak longgar tapi ngepas gimana ya dia agak longgar sedikit tapi enggak gedong-gedongan gitu ngepas juga ngepas tapi nggak ngepas banget gimana yang ngejelasin ya pokoknya kayak gini nih kayak gini dan ini tuh ciput tinggi yang paling mahal menurut aku diantara yang tadi tadi kan masih 40-50 ini harganya 129.000 bahkan akan aku belinya online gitu ya enggak langsung di store-nya di dia tuh tulisannya kalau salah 159 tapi di diskon jadi 129 entahlah harganya berapa ini ada tantangannya dia yang penting nggak sih nah dia bilang tuh ini kering ya kering sensasi dingin saat disentuh benar anti bau ya bahan kayak gini menyerap keringat dan memang anti bau karena ini udah aku pakai juga dan emang benar gitu ya anti bau terus dia menyerap dan melepaskan kelembapan nah ini yang nggak bikin diantibau dia menyerap tapi dia juga melepaskan kelembapannya gitu jadi itulah yang bikin bahan ini tuh dia anti bau terus bertekstur benar regang ya regang-regang banget tapi enggak gudong-grungan dan mengontrol bau ya mengontrol bau dan yang aku suka lagi adalah dia cuman segini nih cuman segini ini dia enggak enggak nutupin sini enggak kesini-sini juga jadi dia enggak menambah volume dari baju kita kalau kita pakai kalau tadi kan di sini tuh di depannya kalau tadi kan di depannya juga nambah volume sedikit di sininya juga agak lebih gede gitu tangannya kalau ini enggak ini cuman sebatas ini aja segini Oke jadi segitu aja video review aku kali ini review ciput ninja aku kali ini aku baru review tiga atalah haramain sama si Uniqlo dan kalau aku lebih suka ke Uniqlo mungkin karena ada harga ada kualitas Uniqlo itu yang terdebest dan aku suka banget dia adem biar ringan juga yang dua juga bagus cuma lebih bagus yang masih Uniqlo ini dan kalian boleh komen kira-kira aku bikin video apa lagi dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke sosial media yang kalian punya siapa tahu ada teman-teman kalian yang lagi bingung untuk nyari-nyari ciput ninja siapa tahu video ini berguna untuk teman-teman kalian dan buat teman-teman yang baru namun channel aku jangan lupa untuk di subscribe sampai jumpa ya di video-video kalian selanjutnya bye-bye Assalamualaikum